Hai belum lihat sandra bangun jam 5 harus trekking lumayan setengah jam kali ya naik ke atas di meninggalkan sampah wajib bawa turun kembali sampah bawaan ini ada di semen sampai atas harus hati-hati izin soalnya let's go, istirahat ini ada di semen nah ini 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 cangg WYRWING oh trail want the können what color is? wow centarum hampir sampai absolutely Oh 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 Keren keren Kalian harus kesini Mantap Keren Keren Nelayan Oke lanjut Puncak Kita ke atas Keren 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 Bagaimana rasanya Kepi Cuma ya Cuma ya Cuma ya Tadi mau ke bukit Eh ke bukit Gua Kepi Cuma dilarang Dugas jadi yang bisa soalnya ada yang di preset 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 tapi kalau di rumah foto aja cepat mau lihat krak bersyukur disini masih bisa lihat yang masih liar di hutan ada cepat cepat foto aja foto aja foto aja Terima kasih. 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 bulan dua, bulan tiga, sampai seterusnya lah. Itu ramai orang jual salai ya? Ramai orang jual salai. Jadi bulan ini enggak ada? Bulan ini sudah banyak yang ada di sini kan ikan. Seperti ikan hias, languli, ringau, orang yang cari sekarang ini. Tapi kalau di pasar juga enggak ada ya? Di pasaran? Di pasar putus sibau misalnya. Kalau putus sibau kan sepi. Kalau ikan salai itu lah. Jadi tergantung musimnya kalau mau bilis salai. Nah mau bilis salai lais, itu salai lais kan. Tapi kalau salai bilis ada sekarang. Bilis itu apa? Bilis itu kayak ikan teri. Oh ya, yang kecil-kecil tuh. Yang kecil. Kalau bilis itu kayak ikan teri. Ini musim ikan bilis. Mereka cari itu pakai jermal. Yang pukat panjang. Kayak pukat laut itu. Tapi kalau pukat laut itu kan kita ingin tarikan kan. Kayak kita di Jawa, sana kan pakai tarik. Kalau kita orang kepuasulun kan enggak di danau kan. Dia kan pasang aja. Kasih humpan di belakang. Tunggu. Dan kelihatan dia. Baru angkat. Lain daripada bubu mini. Kalau bubu mini itu kan hanya dipasang. Dia kasih hijab, yaudah. Tunggu. Tunggu kelihatan. Mantap. Banyak secara nelayan ya nangkap ikan disini. Banyak. Macam bubu mini ya. Jomal, pukat, jala. Kayak pancing. Kalau sini bilangkan rabai. Disini kan bebas ya mancing ya Pak? Bebas. Kalau mancing bebas. Yang penting enggak ngeresak alam ya Pak? Ini enggak meresak alam. Kalau mancing, pasang pukat. Itu bebas. Kalau disini boleh enggak bikin tenda sendiri gitu Pak? Kayak anak-anak camping itu? Enggak boleh. Oh gitu. Kalau di puncak ini enggak boleh. Tapi di bawahnya boleh. Ada tempat. Kita tempat mereka yang bikin warung disitu. Mereka belah pernah bertindak disitu. Dan. Bekemah ya. Bekemah. Peramuka disitu. Tapi kalau di atas mereka hanya macam kita juga berkunjung. Berkunjung abis itu turun ya. Sekian. Kalau Pak. Disini dulu pernah kejadian. Apa itu Pak? Kejadian. Ada orang dari Jerman. Kami bilang dia. Enggak usah malam Pak. Kesana ya. Kalau dia enggak mau. Harus malam dia. Ikut. Dia belum malam sini. Dia sendiri. Di sini. Di atas sini. Nah di atas sini. Di atas sini. Sekali. Sampai jam. Sepuluh malam. Dia enggak balik-balik. Kejar kami. Naik ke atas. Kejadian dia dipatuh ulang. Aduh. Itulah bahayanya. Kalau tenda di atas. Sini. Maka. Dari dulu. Sampai dari mereka yang sudah kena ulang itu. Maka. Kami larang. Enggak bisa. Siapapun. Baik dari luar negeri. Dalam negeri. Anak. Mau tua pun. Sekarang tidak dipoblehkan. Jadi enggak boleh buat tenda di atas. Enggak boleh. Buat tenda di atas. Soalnya ada binatang-binatang buas. Binatang buas. Batasnya di atas ini sampai jam berapa? Pokoknya jam setengah enam lah. Setengah enam dah harus turun. Harus turun. Soalnya kalau malam hari itu ular itu pasti ada. Oh. Enggak boleh. Bisa dikatakan pasti. Enggak. Kita tidak tahu juga. Mungkin. Enggak boleh. Dia mencari. Sisa-sisa makanan kita kan. Kadang-kadang kan ada anak-anak datang sini kan. Sisa makanan tinggal. Cium baunya. Mungkin. Ular itu kan cari. Ular kan. Maka bawa nasi bungkus. Kan ada ayam. Iya. Kan bau-baunya kan. Menama binatang. Ular itu kan sering makan ayam. Cari. Nah di situ. Kita tidak boleh. Kayak ular kobra. Iya. Ular sawah. Tedung. Tedung. Nah di sini. Itu yang bayar. Pernah dapat itu enggak Pak di sini. Ular yang besar. Dulu pernah. Udah kita tangkap. Tapi sekarang enggak. Satu ikor aja ya. Itu kita kasih contoh aja dengan pengunjung itu dulu. Kita awitkan. Udah diawit. Dikacau. Dan segala itu. Jadi kelamaan-kelamaan itu busuk. Awitan itu enggak. Enggak kuat. Enggak keras. Enggak kaya buaya. Nah kalau kita di kantor kita kan ada buaya. Buaya di awit kita. Di kantor. Ada di resort sana. Oh di bawah. Di bawah. Ya. Boleh masuk ke situ. Boleh. Pinjam sama mereka. Oh nanti ya. Saya ada arahan dari atas tadi. Dari bapak di atas. Saya mau pinjam anak buaya gitu. Itu dilihat dia. Untuk dilihatkan. Kalau itu orang-orang yang dari Bandung itu. Bari Bandung. Sampai mereka bikin tedio. Jantik juga pedio. Mereka. Kasih. Nanti kami udah berkapuat di sana kan. Kasih ke sini. Kita putar dikasih. Jantik. Bikin pedio. Buaya. Buaya itu bukan dapat kita hidup ya. Bukan diambil hidup. Jangan salah cerita. Nanti kalau ada yang mereka bilang. Oh masa orang taman kok bisa membunuh buaya. Itu jangan salah. Itu bukan. Bukan dibunuh. Itu dapatnya masyarakat di Leboyan sana kan. Leboyan. Dapat pukat. Mati. Mati. Nah begitu dia mati. Kita ambil. Lalu kita awitkan. Besar gak Pak? Tidak. Tidak besar. Seginilah. Jadi tidak besar kan. Lalu kita awit. Alhamdulillah dia awit. Lagi sekarang. Boleh dilihat di sana. Kalau yang ular itu tuh? Kalau ularnya udah kami buang. Tapi besar kan? Busuk. Busar. Besar. Sekitar 5 meter. 5 meter. Panjangnya. Sayang udah busuk ya. Iya dong. Bersetak ketua kami lebih baik di kubur aja. Kita ngasih tau masyarakat aja. Bersetak. Kemalaman di atas. Bersati hati intinya ya Pak. Iya. Bersati hati kalau ke atas. Oke. Sip. Alhamdulillah. Sip. selamat menikmati 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 selamat menikmati